hai oke salam depo enggak pernah withdraw kembali lagi bersama aneh dan sushi yang gesya salah satu koin yang cukup kuat di saat badai BTC mulai kembali menyerangnya Gisha btw cbtc kembali koreksinya koreksinya bukan kaleng-kaleng yang gesya bahkan support yaitu ingin menuju ke support area di sekitaran 46.500 waduh ini dollar ya si support BTC tetapi sih sushi ini tampak cukup mengerikan yang bisa melawan harus dari badai BTC ini sendiri mungkin mungkin karena dia benar-benar sudah ada di area support Indonesia dan cukup membingungkan bagaimana si sushi waduh kalau harus turun lagi nih cukup mengerikan yang waktu mungkin kayak gitu kali BTC untuk support di sushi sendiri itu ada di angka sekitaran 43.000 rupiah sekarang harga di 88.000 rupiah yang bisa dan sekarang sih sushi ini sendiri berada dekat sekali dengan area support di sekitaran 74.000 Hai perusahaan dia mental ini si sushi ini sendiri di area support yang cukup sama-samar di 74.000 berhasil mental gitu ya ngeri banget sini dan apabila support 74.000 ke jebol lagi ada di area support di 43.000 rupiah waduh bener-bener semua koin itu bahkan jadi micin yang bisa ngeri banget sini melihat potensi mentalnya si sushi ini sendiri kita akan coba membuatkan press prediction yang tidak begitu akurat yang bisa karena mengapa karena patokannya tetap kembali ke BTC tapi dengan melihat tren daripada si sushi ini yang agak sedikit melawan yang bisa otomatis ini cukup menarik itu bagi si sushi ini sendiri ketika BTC sudah ada iju-iju sedikit ada yakin ini bakalan kemasnya guys yang waduh BTC untuk area profit terdekat daripada sushi ini nanti bisa ke sekitaran 119.000 yang gisya minimal di target segini harusnya masih oke banget lagi oke lah masa enggak ya kan daripada nunggu jebol support di area sekitaran 100 daripada nunggu confirm di sekitar 150.000 mending ya pasti-pasti aja di 119.000 yang isinya berikut adalah potensi untuk cuan di si sushi ini sendiri ada di 90.000 95.000 100.000 105.000 ini betul-betul harganya rupiah ntar diganti sendirinya ke harga kursus dolar 110.000 115.000 dan mentok di 199.000 buat yang mau nunggu dan tidak ingin mengambil resiko dan ingin memastikan cuan itu nanti kalau mau nunggu pastinya dia harus black di sekitaran 150.000 Indonesia untuk menuju cuan sekitaran di 225.000 tetapi itu analisa pada kali ini aneh mentok di 119.000 itu adalah potensi terbaik untuk sushi ngefarm yang isinya oke segitu aja lah price prediction mengenai sushi ini sendiri tetap lakukan analisa pribadi jangan jadikan ini bahan patokan disclaimer on oke not financial advisor disini tidak pernah ada ajakan untuk membeli keputusan mau jual atau beli ada di inti jangan jadikan ini bahan patokan kesel bener giliran ngangkut komen giliran cuan ilang lah donasi kayak waduh salam nyangkut terus ada di speech yang tersengah keputusan temel tengah daangan court fim untuk berbicara조った perumil jadikan tulis di semoga